Intro Ya saudara, semangin sekali saya Aflan Nadia Dapet teman-teman yang anda kembali dalam Serami Topik Seperti biasa di segmen ketiga Kompas Aceh kali ini Sudah hadir bersama saya Bung Yarmain Dinamika Redaktur Harian Serami Indonesia Kita sahabat terlebih dahulu Selamat pagi Bung Yarmain Selamat pagi Nana Bung Yarmain cukup banyak tentang informasi yang masuk ke meja redaksi Sejak kemarin hingga tadi malam Informasi apa yang kita pilih sebagai headline Mungkin hari ini atau informasi paling penting Ya ada berita headlinenya Dan juga ada berita penting Yang kita masuk ke dalam halaman satu Headline kita pilih berita dari Langsa Kemarin hari Minggu Ada kebakaran Di Komplek Dewan Guru Dari sebuah daya Daya itu kan pesantren Daya Abu Payapasi Ini satu daya tua disana dan sangat terkenal 13 rumah 13 rumah Dewan Guru yang terbakar Ya otomatis Pertama kita bersyukur juga Enggak sampai ada jatuh korban jiwa Tapi banyak diantara Korban yang tidak bisa menyelamatkan Harta bendanya Dan yang paling tragis adalah 13 rumah itu Kena mungkin ditempati lagi Mereka tepat seharus Mengungsi ke rumah Rumah Dewan Guru lain yang tersisa Atau ke rumah familinya Itu dia situasinya Sejauh ini belum bisa dipastikan Sumber api Sedang di dalam penyelidikan Pihak kepolisian Baik tentunya informasi selanjutnya Nanti mungkin akan terus kita kejar Terkait dengan apa mungkin Ratar belakang hingga kebakaran Kebakaran itu ya Bisa kompor Bisa listrik Atau faktor lain Biasanya kan antara itu aja Baik selain informasi tadi juga Pastinya ada informasi lain Yang cukup menarik kita turunkan hari ini Masih dari langsa juga Kebetulan Pemkonya Pemerintah kota Memperingati ulang tahun Mereka yang kesekian Dan kemudian mereka mengajak Seram Indonesia bermitra Untuk menyelenggarakan Dua kegiatan Jalan santai dan Sepeda santai Fun work and fun bike Dan rame Sampai ada 5.000 orang Untuk ukuran sebuah kota 5.000 itu rame lah ya Dan sehingga Masa itu Baik masa perjalan kaki Mumpun masa persepeda Memadati jalan-jalan protokol Di kota langsa Hal yang sama juga Tadi Kemarin berlangsung Di kota bandar Aceh Bedanya kalau di sana itu Momentumnya adalah Kena ulang tahun Di bandar Aceh itu Justru karena Pak wali kotanya Pak Aminullah Ingin sekali Menjadikan kota bandar Aceh ini Sebagai destinasi wisata Yang setiap satu minggunya itu Bergeliat gitu Bergeliat Dan dia selalu Sengaja memilih Pantai Ulelu Sebagai tempat penyelenggaraan Dengan demikian Kan ribuan orang Datang ke situ Kayak kemarin itu 8.000 orang Tumpet-blet lah Ke kawasan Apa Ke kawasan Ulelu Dan nampak betul Denyut ekonominya Hidup gitu Terutama karena Peserta gak dikasih Snack Tapi dikasih Uang untuk belanja sendiri Oke Jadi untuk meningkatkan juga Perekonomian Meningkatkan pariwisata Juga membuat masyarakat Banda Aceh hidup sehat Mungkin seperti itu Hidup sehat Dan istilah dia Gemilang Oke Nah yang menariknya adalah Untuk pembukaan Kota bandar Aceh itu Dihadiri oleh Wakil ketua DPR RI Pak Hari Hamzah Dan beliau yang melepas itu Yang menarik dari pernyataan Pak Hari Hamzah itu adalah Kota bandar Aceh itu Bergeliat luar biasa Dibanding 12 tahun lalu Yang dia datang Ketika baru-baru tsunami Dan dia kagum Atas geliat bandar Aceh Tiga hari dia berada di sini Dia bilang Kota ini betul-betul Kota yang menginspirasi Terutama karena Kau mudanya itu Pagi siang malam itu Masih tetap aktif Menurut dia Kalau orang-orang datang Lek ke bandar Aceh Itu bisa memperpanjang umurnya Membuat lebih awet Mudah katanya Sampai 10 tahun Dan dia juga berharap Kota bandar Aceh Menjadi kota paling romantis Se-Indonesia Katanya Jadi kalau ada pasangan-pasangan Di luar rumah sehala Sudah suntuk Silahkan datang ke bandar Aceh Katanya Mudah-mudahan pulang Bisa jadi Lebih gairah Lebih rukun Dan lebih harmonis Menarik Sebuah promosi juga Untuk kota bandar Oh iya Karena yang ngomongnya itu Kan wakil ketua DPR RI Yang dia sendiri Basah dari Lombok Dari Tenggara Barat Oke Baik Tentunya selain dua informasi tadi Masih banyak informasi lainnya Nah salah satunya juga Terkait dengan kebakaran gambut Yang belum ada Hingga saat ini Kalau tidak salah saya Seminggu lalu Waktu kita Talk show Kan Nana juga Bertanya soal itu kan Jadi kan sudah Seminggu nih Usia kebakaran itu Ya tujuh hari lah Efektifnya Tidak ada perubahan gitu Kecuali Sisi-sisi tertentu Yang memang sudah Hampir total terbakar Disiram sedikit Sama hujan Yang tidak terlalu lebat Itu terhenti Tapi ketika Bagian kecil itu terhenti Sudah terhitung total Lahan yang terbakar Terus mencapai 200 hektare Jadi dalam satu minggu ini 200 hektare Lahan gambut terbakar Sampai tadi malam Kita dapat kabar Dari melabuh Itu belum terhenti Nah biasanya Pengalaman Dua bulan yang lalu Kalau lahan gambut yang terbakar Itu pasti panjang Liwayatnya Dan kemudian Untuk memadamkannya Lagi-lagi kita harus Berharap Badan penanggulangan bencana Badan nasional penanggulangan bencana pusat Kita harus mengirim lagi Heli Paling tidak 2 unit Dua unit Seperti yang dilakukan Dua bulan yang lalu Tapi setelah satu minggu berjalan Belum ada tindakan Kemudian dari pemerintah Setempat seperti itu Bu Masalahnya kan Lahan gambut itu Selalu Persoalan klasik Terbakar Di tengah jauh Ketika disamprot Dengan air Melalui selang Selangnya selang pendek Rata-rata kan Selang kita selang pendek Selang untuk kebakaran Di tengah kota Atau di pinggiran Sementara ini kan Lahan gambut Dia merembet di bawah Tiba-tiba muncul asapnya Waktu ditembakkan dengan air Melalui selang Selangnya pendek Itu satu persoalan Yang kedua Lahan itu kan Tidak pernah dibuat bloknya Nggak dibuat Parit-paritnya Sehingga terbakar satu Ya udah Menyeluruh terus Seharusnya dibuat Blok-bloknya Petakan-petakan Ketika terbakar Dia tidak akan merembet Karena ada air Di selingkarnya kan Sekelilingnya Itu yang belum kita lakukan Yang ketiga Karena memang Tidak pernah ada jalan Di lahan gambut Maka mobil pemadam kebakaran Yang Bobot airnya Masa airnya sangat banyak Itu tidak bisa Lewat ke daerah Lahan gambut Pasti akan Ambelas gitu Jadi Itulah persoalan yang Dalam tujuh hari ini Nggak terselesaikan Nampaknya memang Satu-satunya cara Seperti yang lalu Bum air Tentunya tiga informasi Yang sudah kita bahas tadi Bisa anda baca Secara rinci Dalam harian Seram Indonesia Edisi hari ini Dan juga secara online Dalam www.tribunews.com Terima kasih Ibu Yen Untuk waktunya hari ini Saudara demikian Pembincangan itu Dalam Serami Topik Saya Aflan Nadia Assalamualaikum Wr. Wb